Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya membuat donat yang super empuk lembut sampai berhari-hari hasilnya super menul dengan weight ring yang sangat tinggi dan sangat kokoh dan kali ini saya memakai takaran sendok jadi memudahkan untuk kalian yang belum punya timbangan ya untuk langkah yang pertama kita campurkan bahan keringnya dari 250 gram tepung terigu untuk takaran sendoknya tidak terlalu munjung atau tidak terlalu peres ya setara dengan 25 sendok makan kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir 1 sendok makan sosok bubuk 1 sendok teh ragi instan 1,4 sendok teh bread improver 1,4 sendok teh baking powder aku pakai yang biasa kalau pakai yang double acting bisa pakai sejumput aja ya kemudian kita aduk dulu bahan keringnya sampai tercampur rata kalau sudah rata kemudian tambahkan satu butir telur ukurannya yang sedang kemudian masukkan 90-100 ml air dingin lalu kita uleni sampai setengah kalis disini saya menggunakan mixer ya kalau nggak ada teman-teman boleh menguleni menggunakan tangan berikutnya tambahkan 1 sendok makan margarin dengan takaran penuh dan setengah sendok teh garam kemudian kita uleni lagi sampai kalis elastis kurang lebih selama 15-20 menit atau bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya nah ini adonannya sudah kalis elastis ya teman-teman sekarang kita matikan mixernya pastikan adonan saat dilebarkan seperti ini tidak mudah robek ya teman-teman supaya donatnya lebih empuk dan tahan lama oke sekarang kita bulatkan adonannya kemudian ambil secukupnya minyak goreng kita tepuk-tepuk ke adonan supaya nanti adonannya tidak cepat kering ya setelah itu potong-potong adonan dan boleh ditimbang sesuai dengan selera disini saya menimbangnya seberat 35 gram kemudian kita bulatkan dengan cara dipadatkan seperti ini setelah padat sekarang kita ronding supaya menghasilkan permukaan adonan yang lebih halus dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai ya setelah adonannya selesai dibulatkan semuanya sekarang kita tutup dan istirahatkan kurang lebih selama 15-20 menit supaya adonannya lebih rileks ya dan setelah didiamkan kurang lebih selama 15-20 menit adonan lebih rileks sekarang kita ambil bulatan pertama balut adonan dengan sedikit tepung kemudian pipihkan seperti ini nah kalau udah dipipihkan sekarang kita sisihkan dulu dan pipihkan semua adonannya sampai habis ya setelah semuanya selesai kemudian kita ambil adonan yang pertama dibulatkan kemudian kita lubangi menggunakan spuit seperti ini dan lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai terakhir tinggal kita proofing sampai mengembang kurang lebih selama 30-50 menit sesuaikan aja dengan cuaca di sekitar rumah ya nah ini adonannya sudah mengembang karena cuaca di rumahku lagi panas banget jadi 30 menit aja udah mengembang teman-teman langsung aja kita panaskan minyak dan kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya dan setelah satu sisinya sudah kuning keemasan sekarang kita balik untuk menggoreng donat cukup satu kali balik aja ya teman-teman supaya tidak banyak menyerap minyak nah dan setelah dua sisi donatnya sudah kuning keemasan seperti ini sekarang bisa kita angkat dan tiriskan dan ini dia hasilnya donat yang sangat gembul dan menul-menul banget dengan white ring yang super tinggi dan kokoh dan ini dijamin sangat empuk banget ya teman-teman nah ini bisa teman-teman perhatikan ya donatnya super fluffy lembut dan juga empuk banget dan ini hasilnya sangat besar loh teman-teman dengan adonan yang ditimbang 35 gram tapi menghasilkan donat yang sangat besar dan sangat menul-menul pokoknya resep donat yang satu ini wajib teman-teman cobain di rumah selain cara bikinnya yang mudah untuk rasa donatnya juga ini sangat enak menurutku teman-teman dan juga sangat fluffy super lembut dan empuk banget pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah oke teman-teman selamat mencoba di rumah ya semoga bermanfaat jangan lupa di like dan di komen untuk video ini jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh social media yang teman-teman punya dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati